Muhammad Sadiq Dan dia akan menyiapkan posisi nomor nomor 21 Selamat kami ucapkan kepada Uda Dengan doberman 05 Baik, bapak-bapak-bapak hadirin berbahagia Sudah tiga nama yang kita undang bergabung Berikut, kita langsung undang Uni yang kedua Untuk menyusul Uni nomor lot 06 Selamat masuk top 6 besar Uni dengan nomor lot 10 Baik, sudah ada dua pasang budi dan Uni yang melajuk ke top 6 besar Dan selanjutnya siapakah kira-kira finalis Uda Yang akan mengikuti peserta dengan nomor lot 21 dan 25 Selamat kepada Uda Dengan nomor lot 17 Dan selanjutnya Uni yang akan lanjutkan top 6 Selamat kepada Uni Pemenang nomor lot 18 Baik, bapak-bapak-bapak-bapak-bapak Tiga Uda Untuk Uda berikutnya Selamat kepada Uda Uda 01 Fortuny Ahmad Zalfrio Selamat datang, tiga tempat tersedia lagi untuk analis Uni Dan selanjutnya tidak berlama-lama langsung saja Kita undang dan selamat kepada Uni dengan nomor lot 0-4 Dan tiga, dua Untuk Uda yang akan melanjutkan top 6 Dan selamat kepada Uda dengan nomor lot 0-9 Masuk ya Atas bawa Rudi Kurpiawan baik, bapak-bapak yang berbahagia untuk Uni siapakah yang akan menyusul bergabung tinggal dua nama Uni tanpa berlama-lama langsung saja kami undang untuk bergabung Unik dengan nomor log Dua belas Rahmatul Ayo masa warga pacjaman C Baik kemarin dibuat dengan kami Rahmatul Satu tempat tersebut untuk finalis Udah Sebagai kira-kira yang akan berhasil Melaju ke top 6 Anggungannya kita udah Udah dengan Nomor log 03 Vito Kasina Dan untuk posisi Unik terakhir Yang masuk ke top 6 Siapa kira-kira? Siapa? Selamat kepada Unik dengan nomor log Dua puluh empat Baik sekali lagi selamat kami ucapkan kepada 6 besar Udah dan Udi Yang sudah dimilai tentunya ya pada saat Karantina Berikan aplaus yang meriah Selanjutnya Selanjutnya 6 besar ini akan Presentasi Betulnya Yang akan diajak Misalnya wisata dan sabta pesona kepada masyarakat Sabta pesona memberi peran yang sangat penting Untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke destinasi wisata Ataupun desa wisata Sekian terima kasih Berikan tempat tangan yang beri Untuk unik Nomor log 03 Dan selanjutnya Tidak berlaku-laku Kita undang Uni nomor log 24 Sara Idra Safiada Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih atas kesempatan ternyata Kabupaten 50 kota Merupakan Kabupaten yang kaya akan Mengobjek wisata Banyak sekali Kekayaan objek wisata yang ada Di Kabupaten 50 kota Yaitu Kekayaan objek wisata alam Objek wisata budaya Objek wisata kuliner Dan disinilah peran penting kita Sebagai tuta wisata Mempromosikan ke dunia luar Bahkan mancan negara sekalipun Sebuaya Mancan negara itu tertarik Datang ke Kabupaten 50 kota Dengan datangnya banyak pengunjung Ke Kabupaten 50 kota Maka meningkatkan UMKM dan desa wisata Yang ada di Kabupaten 50 kota UMKM maju Masyarakat sejahtera Sekian terima kasih Baik Selanjutnya tanpa berlama-lama Langsung saja kita undang Finalis Dengan nomor 01 Atas nama Uda Pajri Ahmad Syafir Terima kasih Mengedukasi Menginspirasi dan mempromosikan Sejatinya adalah tugas kita sebagai Muta Pariwisata Khususnya mempromosikan Pariwisata dan ekonomi Berarti di Kabupaten 50 kota Kita perlu lebih banyak Untuk mengajarkan orang-orang Kita perlu lebih banyak Tindakan inisiatif Agar UMKM Itu bisa maju bersama Dan contohnya Desa wisatanya adalah Kampung Sarugul UMKM Barkegambir Dan banyak lagi Desa wisata Yang merupakan anugerah Dari teman yang patut kita jaga Dan kita lestarikan Nah lalu apa yang dapat kita lakukan Yaitu dengan cara Mempromosikannya Sebagai Duta Pariwisata Ada 3 hal yang dapat kita lakukan Untuk menjaga Dan melestarikan Kota Cipro Yang pertama Yaitu Mengetahui dan mengenalinya Yang kedua Memakainya dan juga Mengunjunginya Dan yang terakhir Mempromosikannya Dengan cara ini Saya yakin kita bisa maju Saya Uda Pajri Mengajak seluruh masyarakat Keupatan 50 kota Terima kasih Baik Langsung saja kita undang Untuk uni Dengan nomor 18 Kanaya Kadita Terima kasih Terima kasih atas kesempatannya Kita sebagai Duta Pariwisata Memilih peran penting Dan memajukan UMKM Dan Desa Pariwisata Kita sebagai promotor Akan mengajak seluruh masyarakat Untuk UMKM yang maju Dengan terkaitkan Dengan Desa Wisata Desa Wisata yang maju Akan memajukan masyarakat Di area sekitarnya Sekian Terima kasih Dan selanjutnya Dan selanjutnya Kita undang Udah Dengan nomor 21 Muhammad Sadiq Terima kasih And respect And respect our heritage In our tourism 50 kota Don S2 Nani Jungsu Where people say Ayenya janinah Ikannya jinak Dan orangnya basah aja Untuk itu Sebagai seorang Duta Wisata Setidaknya kita bisa melakukan hal Sesifat 3 hal Untuk bisa mengembangkan Desa Wisata Dan juga UMKM Yang pertama Adalah menggunakan produk-produk wisata Yang ada di kebobatan 50 kota Saya dari Tarang Saya bangga Untuk memakan rendang daun Yang saya buat sendiri Yang kedua Kita bisa menggunakan cara Untuk mengedukasi masyarakat Dengan cara menyebabkan Nilai-nilai pariwisata Yaitu Part A Accommodation Attraction Accessibility And amenities Saya Menggunakan cara ini Dengan memanfaatkan Part 4 Hashtag 50 kota To the next level Untuk bisa meningkatkan Awareness masyarakat Untuk bisa memenuhi Standar-standar pariwisata Sehingga kemudian Pariwisata yang berkota ini Misalnya dimanjut Kemudian hari Saya percaya Meskipun saya Hari ini adalah Tukat mengetes tan Yang terpintar Atau yang tertinggi Namun Tekat saya lebih tinggi Daripada sarapan saya So, people say to me that A strong person Empower themselves While a stronger person Empower others Sekian terima kasih Dan saya Muhammad Sadiq Siap berkontribusi Pada masyarakat Berkontribusi Baik, seterusnya Langsung saja kita hutan Penatis Kita mengolor 12 Kambatur Terima kasih Terima kasih atas Baik saya akan menjawab Berkontribusi Terima kasih atas Terima kasih atas Uda Uda Rijalul Arsyad Terima kasih atas Produk UMKM Yang ada di Kabupaten Lima Pukota Setelah kita mengetahui Dan membeli Produk UMKM Yang ada di Lima Pukota Kita akan mudah Mempromosikan Melalui digitalisasi Yaitu Media Sosial Setelah kita melakukan Media Sosial Kita akan mengadakan Event bazar Yaitu UMKM Di sebuah desa wisata Untuk itu Kita sebagai Utang wisata Secara tidak langsung Dan langsungnya Kita akan telah Mempromosikan UMKM Yang ada di desa wisata Sebagai bazar Dan juga kita Mempromosikan Desa wisata itu Kepada pengunjung bazar UMKM Setelah itu Kita akan mengajak Semua generasi milenial Untuk datang Dan untuk mengunjungi Desa wisata yang ada Di Kabupaten Lima Pukota Untuk itu Kita dapat mengenali Mengetahui Ada tradisi Budaya yang ada Di Lima Pukota Karena Budaya yang ada Di Lima Pukota Sangat pekat adanya Untuk itu Mari kita bersama Maju bersama Lima Pukota Maju Go to the next level Sekian terima kasih Dan selanjutnya Kita undang Uni dengan nomor 04 Uni Indi Daraya Ajibat Terima kasih Atas waktunya Parisata merupakan Sektor paling penting Dalam pembangunan Di bidang ekonomi Sosial Budaya Jadi Peran kita sebagai Duta wisata Yaitu Untuk mengembangkan UMKM Dan juga desa wisata Yang ada di Kabupaten Lima Pukota Yaitu dengan cara Memakai dan menghargai Hasil UMKM Seperti yang saya pakai Yaitu Botir Dari Kabupaten Lima Pukota Tentunya Dan juga kita sebagai Mengembangkan desa wisata Yaitu dengan cara Iklan digital Dengan menggunakan Medsos Karena sekarang Banyak sekali Generasi muda Generasi muda milenial Yang menggunakan Medsos Dengan adanya Medsos Instagram Banyak sekali Aplikasi-aplikasi Yang menerapkan Untuk Bisa update langsung Dengan perkembangan Yang ada di desa wisata Kabupaten Lima Pukota Khususnya Mari bangga Memakai UMKM Dan desa wisata Kabupaten Lima Pukota Baik kemana di bawah Dari rekam yang romantis Selanjutnya langsung saja Kita undang Finalis Udah Dengan nomor 09 Rudi Kurniawan Baik terima kasih Atas kesempatannya Di tahun 2020 Kita dilumpuhkan oleh COVID-19 Yang membuat UMKM Pariwisata Pendidikan Menjadi Terhenti Sebagai finalis Duta wisata Kabupaten Lima Pulu Kota Saya Rudi Kurniawan Mengajak Seluruh Masyarakat Kabupaten Lima Pulu Kota Dan generasi muda Untuk Terus Membangkitkan Pariwisata Dan UMKM Yang ada Di daerah kita Saya percaya Bahwa Generasi muda Punya power Untuk Mempromosikan Pariwisata Pariwisata yang maju Akan berdampak Kepada UMKM Masyarakat UMKM yang maju Maka masyarakat Sejahtera Sesuai dengan Tema Presiden G20 Recover Together Recover Stronger Saya percaya Jika kita bersatu Kita bisa Membawa Kabupaten Lima Pulu Kota Ketingkat Yang lebih tinggi Alone we strong Together We be a stronger Thank you Baik Dan selanjutnya Kami silakan Kepada Uni Nomor lot 06 Elva Yuliati Terima kasih Atas Lokenya Aksion terbaik Yang bisa kita lakukan Sebagai Duta Desa wisata Untuk memajukan UMKM Adalah dengan Mengenali produk Menciptakan produk Dan menggunakan produk Tersebut Selanjutnya Untuk memajukan Desa wisata Adalah dengan Mempromosikan Baik secara langsung Maupun Sosial media Serta berkolaborasi Dengan Stakeholder Terkait Dan pemerintah Seperti Pengabdian masyarakat Yang saya lakukan Pengelolaan Bank sampah Dalam rangka Memujudkan Sopta Bersona Untuk Memujudkan Kebersihan Sekaligus Pengembangan UMKM Terima kasih Dan selanjutnya Kita undang Udah Kosong Liban Udah Lutfad Rais Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Thank you for this opportunity The history of 50CD Is with one of the biggest potential In the West In the district of 50CD We have the variety Of the tourism potentially We have the cultural tourism Nature tourism And historical tourism The tourism Amasal That is our responsibility To make sure Explore the potential One end In the district of 50CD And Magando Collaborated With a small enterprise And With a Society And the tourism Region So It's time to take the challenge It's time to move It's time to action For the tourism industry In the district of 50CD Assalamualaikum Marahmatullahi Wa barakatuh Terima kasih atas kesempatannya Peran duta wisata Seharusnya bisa menjadi momentum Kepangkitan ekonomi Melalui sektor wisata Dan ekonomi ekosif Menurut badan pusat Statistik Pada tahun 2018 Sektor pariwisata Menjadi penyumbang Devisa negara Sebesar 200 juta rupiah Artinya Sebenarnya Masyarakat ini Peluang yang besar Dalam membuka Pelayanan publik wisata Dan juga Pemerintahan daerah Diuntungkan Karena bisa mendapatkan Devisa daerah Dan pajak daerah Akan tetapi Masih banyak potensi Wisata yang belum Dimaksimalkan Nah disinilah Peran kita sebagai Duta wisata Sebagai promotor Pariwisata Yang bisa dilakukan Melalui pemerintah Pariwisata Secara media cetak Media elektronik Ataupun media sosial Yang tujuannya Sama-sama Menciptakan citra positif Pariwisata Di mata wisatawan Dan juga Duta wisata ini Nantinya diharapkan Bisa bekerjasama Dengan pemerintah WIS Di erasi tempat Untuk menciptakan Desa wisata Yang satu pesona Yang secara perlahan Akan mampu Memulihkan Ekonomi masyarakat Setebat Terima kasih Baik